Jujur ini tergolong langkahnya, ada dua mustika yang memang sejak awal itu sejodoh atau sepasang dimana mustika ini itu berhodam dan hodamnya pun itu sepasang itu mustika ini saya dapatkan itu tepat tiga hari sebelum eropsi Gunung Semeru kemarin Inilah penjelasan singkat dari mustika Kawijayan Panguripan Berhodam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sangat diserbarkan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari bala maupun musibah Amin Sudah pernah saya jadikan story WA ya di waktu itu Nah kedua mustika ini bernama mustika Kawijayan Panguripan Nah seperti ini bentuk fisiknya Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Ya ada dua ya mustikanya Mustika ini sepasang dan hodam didalannya pun itu sepasang laki-laki dan perempuan Nah untuk anda subscribe lama saya ya pastilah pernah mengikuti video napaktilas ya video napaktilas saya di Gunung Semeru Nah itu ada beberapa video napaktilas yang waktu itu itu saya buat ya di Gunung Semeru dan di salah satu video tersebut itu menjelaskan ya bahwa saya itu bertemu dengan hodam yang namanya itu Kiyaksa dimana Kiyaksa itu adalah salah satu hodam kuat yang menunggu pintu gerbang di laren Gunung Semeru tersebut Nah di dalam video tersebut saya juga melihat kedua hodam ini ya yang ada di mustika ini namun berada di belakang Kiyaksa dan yang berkomunikasi dengan saya waktu itu adalah Kiyaksanya Nah kedua hodam di dalam mustika ini itu juga memiliki peran penting yang kurang lebih itu sama dengan Kiyaksa tadi yaitu untuk menjaga gerbang Gunung Semeru dan pada tiga hari sebelum eropsi Gunung Semeru sepasang kodam ini itu menghampiri saya dan menyampaikan unek-uneknya kepada saya dan dalam perbincangannya kami tidak ada obrolan mengenai eropsi Gunung Semeru yang akan terjadi kemarin ya tetapi ya semua itu adalah kehendak yang maha kuasa jadi ya tidak ada yang tahu untuk masalah eropsi Gunung Semeru tersebut sepasang hodam laki-laki dan perempuan di dalam mustika ini ingin sekali mengabdikan dirinya kepada manusia ya lantaran dengan adanya video ini saya berharap bisa membantu menemukan manusia yang dimaksudkan sehingga keinginan kedua hodam ini untuk naik derajatnya dengan mengabdikan diri kepada manusia bisa terwujud lalu soal tuah energinya secara energi kedua mustika ini memiliki tuah kekayaan rezeki lalu kewibawaan pemimpin yang bagus lalu juga ada tuah pagar kuib kejayaan dan ketenangan rezeki atau ketenangan rezeki ya tentu saja ini bukanlah tuah yang sedikit ya dalam mustika ya mengingat biasanya itu sarana spiritual yang memiliki tuah sebanyak ini tuh adanya pada benda pusaka dan tuah-tuah yang ada di dalam kedua mustika ini terbilang luar biasa dan lengkap nah itu sangat bagus ya dalam segala aspek dan untuk semua hajat dalam hidup nah saya harap ada manusia yang tepat untuk memiliki sepasang mustika ini nah mungkin ada yang bertanya ya kok bukan Anda saja yang memiliki bahan ya sejujurnya saya itu ingin ya namun bukan saya saya itu hanyalah perantara saja karena di luar sana itu ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya jadi bisa difahami ya nah saya rasa cukup ya untuk penjelasan singkat kali ini semoga bermanfaat untuk Anda semua lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel Abah Ramdhani ini karena masih banyak sekali video menarik yang sayang untuk anda lewat saya berhormat nah saya berhamdulillah pamit undur kiai walau ulama fika walau ulama fika walau ulama wa minta walau wa sallam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati